Ada Raiders Lighting disitu yang memang saat ini hanya bisa kita tarik dari Australia. Selain itu mereka akan membuah alat-alat sendiri. Kalau untuk tahun ini kira-kira dari Raja Wali sendiri, ada wishlist apa sih? Hai Tribuners, apa kabar? Balik lagi nih dalam podcast Tribunews. Dan kali ini, sekarang gak sendirian dong, kita sudah ada bintang tamu spesial di Bali konser Dream Theater. Kita langsung saja sapa, ada Direktur Raja Wali Indonesia, Mas Taufik Rahaja. Ya, silahkan Mas Taufik. Ya, terima kasih. Oh, tepuk tangan dulu dong. Oke, tepuk tangan dulu dong, iya kan? Terima kasih Pak Sarah, sudah diundang di Tribun Solo di hari ini. Ya, saya juga terima kasih Mas Taufik bisa meluangkan waktu nih. Pasti sibuk banget dong, ngurusin Dream Theater yang mau konser ya, kalau gak salah tanggal 10 besok. Betul, tanggal 10 besok di Stadion Manahan, area parkir A dan B. Jadi, nanti ketemu di Stadion Manahan, konser Dream Theater Top of the World Tour. Dan ini adalah konser satu-satunya di Asia. Ada dua negara di Asia, ada Indonesia dan juga Jepang gitu. Oke. Jadi, satu-satunya di Indonesia. Jadi, satu-satunya di Asia Tenggara itu cuma Indonesia aja. Iya, wow. Jadi, masyarakat Indonesia, apalagi yang ngefans sama Dream Theater, patut berbangga dong ya. Raja Wali loh, yang ngedatengin Dream Theater ke Indonesia, ke Solo. Nah, tapi sebelum kita nanti mau ngobrolin lebih lanjut soal Dream Theater, kayak pengen tau nih, sebenernya tuh Raja Wali Indonesia, apaan sih? Kan katanya kalau gak kenal maka gak sayang ya Mas ya. Boleh dong diceritain soal Raja Wali Indonesia? Ya, Raja Wali Indonesia sendiri adalah promotor musik berangkat dari Yogyakarta. Selain itu, kita juga event konsultan gitu ya, dan event manajemen. Ada lima festival musik besar di Indonesia yang kita bidani. Ada peramanan jazz, ada Yogyakarta Festival, ada Batik Musik Festival, ada Mochazi Festival. Kemudian ada satu lagi, Yogyakarta, jadi ada lima festival besar. Kemudian selain itu, kita juga buat bikin konser-konser di konser artis internasional, artis nasional gitu ya. Konser tunggal gitu ya. Tidak saja ada di Jogja, tetapi juga tidak di Jakarta. Nah, tapi kita mencoba lebih merata lagi bisa ke banyak daerah di Indonesia. Ya, harapannya sih kita pengen ngangkat musik turismnya yang ada di Indonesia ya. Jadi, punya banyak pilihan gitu. Oke, jadi kalau kalian pengen tahu Raja Wali Indonesia tuh apa sih? Jadi, kayak sebuah promotor gitu. Kalau kalian tahu konsernya Westlife, terus Mariah Carey yang ada di Indonesia ini, nah, promotornya adalah Raja Wali Indonesia. Hebat banget gak tuh, ya kan? Wow, ini artis-artis besar luar negeri loh yang dilatangin ke Indonesia langsung. Pasti juga ada kendala, kalau gak salah itu juga mengawali dari proyek-proyek kecil dulu, sampai sekarang bisa gede banget, ya kan? Mulai daun cerita ini. Ya, kalau cerita soal sejarahnya Raja Wali Indonesia pertama kali, itu sebelum ke Raja Wali Indonesia, malah justru bisnis, skor bisnisnya adalah penerbitan buku. Didirikan oleh sekarang posisi komisaris, yaitu Pak Anas Syahrul Alimi. Dari mulai penerbitan buku, terus kemudian dapat pekerjaan, apa namanya, EOan musik gitu ya, bikin konser. Dan dari itu mulailah, satu persatu konser, kita buat gitu ya. Raja Wali Indonesia dari mulai 2008, Dari 2008, kemudian mulai berangkat, ada konser secara agenai agak lebih banyak gitu. Kita yang pertama kali menggabungkan, ada Glenn Fredly, Almarhum Glenn, kemudian ada, apa namanya, Tompi, ada Sandi Sandoro untuk gabung menjadi terolestari. Waktu itu sih namanya belum terolestari. Kita buatkan konser di beberapa kota gitu ya, tour gitu ya. Dari situ mulai intens untuk bikin konser musik. Tapi kalau ngomongin soal festival musik, baru Pramanan Jazz Festival adalah festival musik terlama kami. Itu tahun ini adalah tahun ke-8, itu mulai dari 2015 gitu. Pertama kali di Pramanan, di line up-nya waktu itu masih Kenny G, dan beberapa artis Indonesia. Oke, jadi emang berawal dari proyek kecil, lalu sampai nge-handle Pramanan Jazz ya, selama 8 tahun loh. Nah, kalau cerita soal Pramanan Jazz yang, kita pasti udah hafal banget setiap tahunnya, hampir ada gitu. Ada nggak sih treatment khusus ketika membuat Pramanan Jazz, dari tahun ke tahun, supaya lebih istimewa gitu? Iya, kalau sebenarnya sih cerita Pramanan Jazz itu juga agak sedikit unik. Jadi kayak semacam ada sedikit kecelakaan gitu ya. Kita sempat di-link dengan salah satu venue yang ada di Jogja, ballroom gitu. Kita mau buatkan sebuah tontonan konser eksklusif seperti itu. Kita kontak Kenny G untuk didatangkan. Kemudian ada komunikasi yang membuat dari pihak hotel, dari pihak venue-nya itu membatalkan sepihak gitu. Akhirnya, tapi kami kan harus menjaga komunikasi dengan artis internasionalnya ya, karena juga itu bagian dari, apa namanya, bagian dari track record pekerjaan kita nanti ke depannya gitu, supaya lebih memudahkan. Dari situ, kita mencoba untuk mencari alternatif venue yang ada di Jogja, outdoor gitu ya, yang luas gitu, untuk kita pindah Kenny G ini ke venue tersebut. Tetapi ketika ngomongin soal venue-nya, Pramanan adalah salah satu pilihan gitu. Borobudur juga bisa menjadi salah satu pilihan juga, kalau ngomongin soal ada di area heritage ya, kita pengennya kalau bikin sesuatu itu ada value tambahnya gitu ya. Jadi kita memang sengaja memilih venue-nya yang heritage gitu. Dari situ, kemudian, pengalaman pertama ya masih banyak kelemahan-kelemahan. Kita bicara soal festival musik pertama kali gitu ya, dengan line up yang lebih dari satu gitu ya. Kami memang harus belajar banyak. Karena kalau ngomongin soal, apalagi dengan komunikasi dengan artis internasional, dan ada beberapa rulu-rulu. Karena perubahan itu kan selalu ada, termasuk perubahan pada saat di hari H-nya, di tahun 2015 itu, yang seharusnya Kenny G sebagai penutup, tetapi tiba-tiba dia minta lebih maju lagi, jadi secara random harus berubah. Yang artinya itu, ya kalau ngomongin soal secara show manager, jadi agak sedikit kacau. Karena tetapi dari situ, ya nilai positifnya di 2015, kita belajar secara target dari cuma 5.000 penonton, yang datang di situ 8.000 orang gitu ya. Kemudian dari tahun ke tahun, kita mencoba perbaiki lagi di tahun berikutnya, yang tadinya cuma satu malam, kemudian ada di dua malam, eh ada di dua hari, kemudian menjadi tiga hari, yang tadinya cuma ada dua panggung, tiba-tiba kemudian kita yang di panggung festival kita tambah, jadi satu panggung lagi, ada dua panggung festival, kemudian satu panggung spesial, so gitu. Ya selalu ada, apa namanya, selalu ada perbaikan setiap tahunnya, karena kita belajar dari tahun ke tahun ya, mulai dari soal handling artist-nya, soal strategi promosinya, kemudian belajar soal show management-nya, yang timekeeping sebuah festival besar gitu ya, sampai dengan treatment yang terakhir kemarin di 2022, ya meskipun, tampak seperti kita dua tahun gak ngapa-ngapain, tidak bekerja secara offline, ada penonton langsung di hadapan kita, itu juga jadi kayak semacam kita, harus belajar lagi nih, soal proses adaptasi itu ya, dengan, ya cukup dibilang cukup sukses kemarin, itu pertama kali kita bisa buat festival offline lagi, di Pramanan Jazz Festival 2022 kemarin, yang ke-8, ya secara target penontonnya, melebihi target gitu ya, dan ya meskipun belum bisa kapasitasnya secara normal, masih social distancing-nya, maaf, awalnya kita announce-nya masih dengan kebijakan yang social distancing, protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya, tapi kan secara perkembangannya kan kita juga melalui banyak bulan untuk melakukan promosi dan macam-macam, dan kebijakan pun juga mulai berubah lagi, mulai berubah lagi, jadi secara strategi promo yang di awal adalah jualan tiketnya dengan kursi, ya mau gak mau kan kita juga harus konsisten dengan itu, harusnya tetap dengan kursi, ya sebenernya sih kalau secara impian cita-cita yang pengennya kalau festival musik ya, ya berbaur gitu ya, standing, berdiri gitu, karena lebih terasa vibes-nya, lebih seru juga kan, karena gak orang lama, tidak keperambanan dalam rangka festival musik gitu ya, dan sudah ada bisa konser offline lagi, ya akhirnya, sementara itu diredam dulu keinginan itu, semoga nanti di 2023 sudah bisa normal lagi gitu, tapi kemarin sudah cukup seru, dan target penontonnya juga, kita gak nyangka juga banyak yang datang ke sana, protokol kesehatan pun juga kami lalui dengan tertip, ada vaksinasi di lokasi gitu ya, vaksin booster kita siapkan juga, terus kemudian juga ya orang pakai masker gitu, tapi yang pasti yang selalu tidak pernah ketinggalan pada saat di Pramanan Jazz adalah, ya selalu ada pasar tangannya, jadi yuk ketika orang datang dari luar kota gitu ya, ada jajanan-jajanan yang ada di Pramanan Jazz itu, mengubati kekanganan musik, jajan, terus nongkrong, ya semacam-macam. Apalagi ketemu orang-orang baru di sana, kayak nambah relasi juga gitu kan, nah ini kan Raja Wali Indonesia, banyak banget proyek yang udah dikerjakan, atau sedang dikerjakan dalam proses ini. Pasti ada dong ciri dari Raja Wali Indonesia, ketika mau menampilkan suatu karya, dalam sebuah event itu. Ciri utamanya sih sebenarnya, tidak melulu soal land up, dan juga konsep-konsep itu, tetapi ada hal-hal yang pengen kami angkat, ke permukaan soal musik turismnya, jadi memang sengaja pilihan venue-nya itu tidak di kota-kota mainstream, seperti Jakarta yang memang secara agenda konsernya bisa setiap bulan itu selalu ada gitu ya. Tetapi kita pilih venue-venue yang memang ada nilai heretis, atau terus kemudian memang ada nilai kelokalan, yang sangat menjadi ciri khas sebuah kota gitu ya, untuk kita jadikan venue. Jadi, ya apalagi kalau ngomongin soal artis internasional, meyakinkan mereka, komunikasi dengan mereka, membawa konser mereka ke sebuah kota, yang sebelumnya belum pernah ada konser internasional sama sekali itu cukup effort dalam arti, tetapi juga bukan perkara ya gampang-gampang susah sih sebenarnya, selama sarana-persarananya kamu bisa menyiapkan, kita sebagai promoter bisa menyiapkan ya mereka pasti ya oke gitu. ya jarak antara bandara ke venue, terus kemudian venue ke hotel gitu-gitu, hotel bintang berapa disana, ready dan sebagainya gitu. Ya kita perlu sampaikan itu ke semuanya, kita sampaikan itu semua ke artis gitu, dan mereka oke ya tinggal kita atur deposit apa namanya, pembayaran di bukanya, log tanggal dan sebagainya gitu, jadwal strategi produksi bagaimana, mau announce kapan gitu ya sudah rilis gitu. Oke ini kan Raja Wali Indonesia, tadi sempat ngomong soal selain konsep konsernya, tanggalnya, tapi juga menginformasikan tentang, bisa dikatakan hal-hal yang rinci tapi gak bisa dianggap sepele, akses, deket mana, tapi itu juga nilai plusnya, di announce juga kepada para penonton, atau fans-fans yang mau nonton ke konser. Jadi kalau misalkan kalian besok itu ada konser Dream Theater, Taja Wali juga sudah menginformasikan, cara mengaksesnya ke venue seperti apa, gitu. Jadi kayak mungkin terlihatnya cuma mendatangkan saja, tapi ternyata gak semudah itu gitu ya. Jadi kan, ya apalagi ketika kita melakukan komunikasi dengan agensi artis internasional ya, hal yang detail itu menjadi pertimbangan mereka, karena ada offering seat, jadi kayak semacam, apa namanya ya, lembar penawaran ketika kita mau bidding artis internasional seperti itu, pasti ada, apa namanya, ada beberapa hal yang mereka pengen tahu. Pernah bekerjasama dengan agensi artis internasional siapa saja, apa namanya, apa nama agensi artisnya, siapa nama kontak person-nya, disebut di situ, kemudian juga pernah mengundang artis internasional siapa saja, gitu. Ada, ya, dulu pas di awal-awal kita mengundang Kenny G, ya agak susah, apalagi terus kemudian venue-nya ada di outdoor. Pertimbangan outdoor itu, bagi artis internasional kan, bagaimana, apa namanya, mengamankan ketika nanti cuacanya tidak mendukung, gitu-gitu loh. Jadi soal, sebelum perform kan, mereka pasti juga akan ada sound check, ya, alat-alat mereka, karena panas langsung, gitu juga bagaimana, gitu-gitu. Tapi begitu, dari, kita pernah melakukan sekali pecah telur, artis-mengundang artis internasional di outdoor, berikut-berikutnya jadi lebih mudah dalam arti, bukan, bukan, bukan kita yang menawarkan, justru kadang-kadang ada beberapa artis yang pengen tampil ada di situ, sama seperti si itu, gitu-gitu juga ada, gitu. Jadi ya, ya, beberapa kali kita sempat melakukan negosiasi dengan artis internasional ketika membawa tour, secara konsep tournya, misal, harus ada LED stitch di belakang, apa, di belakang panggung, gitu. Tetapi karena, kita pengen mengekspos ada candi perambanannya, ada candi bura-burunya, kita perlu negosiasi bahwa, bisa nggak yang backstage, apa, LED backstage-nya itu di, LED belakangnya itu dihilangkan, gitu. supaya kita bisa benar-benar ekspos si candinya, gitu ya, ekspos background, gitu. Itu yang kami lakukan untuk, ya, kalau ngomongin soal, apa, karakter, Raja Indonesia, pernah bikin, itu ya, ada value-value soal, ngangkat heritage-nya, gitu juga. Jadi juga memperkenalkan soal Indonesia ya, nggak perlu kita selalu ambil dari luar, tapi supaya orang luar juga tahu Indonesia itu tuh kaya banget loh akan budaya. Ya, kalau ngomongin soal, apa namanya, artis internasional datang ke sini, kan juga bagian dari strategi, apa, promosi budaya ya, dalam arti, kalau kita mungkin membayar mereka sebagai endorser untuk mempromosikan Indonesia, gitu ya, mempromosikan tempat-tempat wisata, atau destinasi yang pengen kita angkat, gitu, kalau membayar mereka saja gitu kan, jadi cuma sayang. Tapi ketika mereka, kita undang sebagai artis, tampil, show gitu ya, di depan sebuah, misalkan di Candi Pramanan gitu ya, artinya mereka secara suka rela, pasti akan mereka dengan bangga juga posting di social media mereka gitu, sedang ada di Candi Pramanan. Itu juga bagian dari, ya secara gratis kita dapat impact-nya, dapat promosinya gitu ya, yang kita tidak perlu membayar mereka sebagai endorser untuk, posting dong, ya secara, ya betul secara langsung kan mereka, pengen banget ya, datang ke tempat yang, aku juga baru pertama kali di Pramanan ternyata, foto di situ, posting di ininya mereka gitu. Nah oke, tapi yang terbaru ini, Raja Wali Indonesia juga akan, mendatangkan Dream Theater ya, yang akan konser, di tanggal 10 Agustus besok. tapi ada yang istimewa nih, kalau biasanya konser band-band besar, apalagi nih band rock asal AS ya, itu ada di ibu kota, Jakarta lah, cuma ini didatangkan langsung ke Solo, Jawa Tengah yang ada di Indonesia. Nah ini tuh alasannya apa sih? Apa karena, di kota kelahirannya Pak Jokowi, sekaligus Pak Jokowi juga, seneng banget kan soal band-band rock gini? Ya sebenernya sih, kalau ngomongin soal konser Dream Theater, di tahun 2022 ini adalah, ya bisa dibilang adalah, postpone konser Dream Theater, yang kita pengen, bikin di tahun 2020 gitu, tapi waktu itu 2020, karena beri pandemi, kemudian kami harus postpone. Menunggu postpone itu, memang cukup waktu yang lama, jadi selama 2 tahun terakhir, saya mencoba untuk komunikasi intens dengan mereka, untuk dapetin jadwal, tapi juga gak pernah ada jadwal yang, melipir-lipir ke Asia gitu ya, gak ada, dari Australia pun juga belum yang ini, tetapi, ya barengan sama, apa namanya, yang album kali ini, mereka mau nih gitu, jadi justru malah sebelum berangkat ke Jepang, mereka mampir ke Indonesia dulu, baru terus kemudian nanti ke Jepang gitu, kalau ngomongin soal pilihannya, kenapa ada di Solo, sebenarnya, ya ada obrolan santai, sebelum ini ya, jadi sebelum pilihan ada di Solo, dan sebelum, Mas Walikota sebagai, Walikota gitu, Mas Gibran sebagai Walikota Solo ya, Walikota Solo gitu ya, kan pengen ada jadi kayak semacam, musik turism, tadi balik-balik, jadi soal musik turism gitu, yang pengen kita angkat gitu ya, Dream Theater di 2017, juga berah kita buat di, Krido Sono, pada waktu Jogja Rokarta Festival, kemudian, kita pengen bikin sesuatu, yang, gak, gak, nari yang dari tadi, yang postpone dari Jakarta, memang bisa, sempat ditawarin ke Mas Gibran, mau gak Mas, ini, apa, di, mampir ke Solo gitu, itu tadi, yang sempat saya cerita di awal, soal, perlu, meyakinkan, agensi artis internasional, untuk mereka mau berangkat, ke, sebuah kota, untuk mereka bikin, konser, tournya di sana, gitu, itu tadi soal, uniknya, bukan unik ya, cerita, pengalam, cerita serunya adalah, kita tuh, agak cukup, waktu lama, untuk menentukan, rute penerbangan, mereka untuk berangkat ke Solo, yang tadinya, sama, dari pihak mereka tuh, mencoba untuk mencadikan rute penerbangan, ke Solo tuh, lewat apa saja, lewat, apakah lewat Solo bisa, lewat Jogja, apakah bisa, dan sebagainya, akhirnya terus, kemudian pilihannya, sudah pilihannya, mereka turunnya di Jakarta, kita siapin, sleeper bus, dari Jakarta ke Solo, dan kami juga kasih, asimasi waktu, kira-kira kalau sleeper bus itu, berapa lama gitu, dan mereka oke dengan itu, ya sudah, akhirnya, confirm, mau tampil, ya, kita dapatnya tanggal, kenapa juga gak di weekend, kenapa, bikin konsernya di tengah, weekday gitu ya, karena, daripada tidak sama sekali juga, akhirnya terus kemudian, ya sudah, ini kan, kami, menjawab, fansnya, Dream Theater, yang sudah nunggu lama, 2 tahun, yang mereka sabar, tidak, melakukan refund tiket mereka, dan mereka juga bisa, nonton lagi, di konser 2022 ini, nah oke, jadi kan ini kali kedua, Raja Wali Indonesia, mendatangkan Dream Theater ya, kalau dulu di tahun 2017, apa nih bedanya mas, di tahun 2017, dan juga di tahun ini gitu, 2017 bedanya, kalau bedanya di 2017, sebenarnya, Dream Theater sebagai headliner, di festival, Yogyakarta ya, gitu, cuman kalau yang ini adalah, konser tunggalnya, Dream Theater, bagian dari, tur albumnya, yang terakhir gitu, yang bedanya lagi, di 2017, mungkin akan, banyak sekali dramanya, karena, sebenarnya sih, kalau ngomongin soal cerita, 2017, Dream Theater itu, adalah cerita, iya, iya buat, kami yang bekerja di Raja Wali Indonesia, itu jadi bagian dari cerita, cerita seru, pengalaman seru, gitu ya, karena awalnya, itu, Dream Theater kita mau, set, festivalnya itu, ada di Candi Pramanan, cuman karena, apa namanya, ya kalau kita ngomongin soal Candi Pramanan, gitu ya, pasti, apa namanya, ada banyak bagian-bagian, yang memang, merasa memiliki, dan apalagi, kalau ngomongin soal, konser, rock di Candi, gitu kan pasti, ya, pro dan kontranya, akan pasti selalu ada, daripada terus, kemudian pro dan kontranya, berlarut-larut, dan terlalu ramah, gitu ya, dan apalagi, ini juga sudah, sempat viral, waktu itu, di social media, pilihan terbaik adalah, ya sudah kita memindah, di, Hamin 2, Hamin 2, perasaan hari, apa, perasaan konsernya, yang artinya bahwa, ya, Bandung-Bondonawasso, versi baru, itu terjadi, karena kalau ngomongin soal, sebuah panggung, musik internasional, gitu kan, biasanya kita nyiapin, dalam kurun waktu, ya, 7 sampai 10 hari, dan ini, kita hanya siapin, cuman dalam, 2 malam, gitu ya, ya, itu, pekerjaan orang biasa, jadi dramanya tuh, drama-drama yang memang, kadang-kadang, komunikasi kita dengan, apa namanya, tour manager, manager produksi, apa, production managernya mereka, itu juga, emosinya tuh, sangat-sangat terasa sekali, karena, ya, marah, terus kemudian, apa namanya, sampai sedihnya setelah event, jadi, dapet banget tuh, karena, ya, dramanya tuh, ada di 2017, itu yang terjadi, dan, ya, yang kali ini sih, semoga sih, lebih, lebih lancar, lebih enak, karena juga, secara line upnya, juga, kita secara prepare-nya, kalau sekarang sih, prepare-nya, irisan secara waktu loading-nya, cuma barengan sama, Asian Paragames aja, di venue yang sama, gitu ya, ya, keren sekali, Solo, punya event internasional, dalam waktu, bersamaan gitu ya, dan ini juga bagian dari, pasti secara kunjungan, tamu-tamu datang ke, kota Solo, pasti, wah, sangat, jadi salah satu alasan, kenapa dipilih di kota Solo, itu ya, dan ini emang, kalau tadi, lihat di drama, di tahun 2017, ada rasa marah, terus sedih, tapi, sebagai, pekerja di Raja Walla Indonesia, tetap harus profesional dong, profesional, profesional, jadi, segala hal yang namanya, kan kalau ngomongin soal artis internasional, kan pasti ada rider, yang harus kami penuhi, betul, dan, selama rider itu, apa namanya, bisa kami penuhi, dan mereka bisa, perform secara maksimal, gitu ya, itu adalah, apa ya, apresiasi yang sama-sama, apresiasi yang luar biasa buat, ya, dari sisi artisnya juga, iya, dari sisi, kami sebagai promotor juga, puncak, puncak kebanggaannya ada di situ, gitu ya, kita bisa memberikan sajian, yang, sangat berkesan, meninggalkan kesan yang sangat baik, dan mereka pun juga, ya, ada hal-hal yang memang bisa, meskipun, melalui drama itu, tetapi ketika, respon penontonnya, apa namanya, bagus, crowdnya, banyak, terus kemudian mereka juga, sempat melakukan, apa namanya ya, waktu itu, meng, komposisi ulang, gudul-gudul pacul, yang ditampilkan di salah satu, set listnya mereka, gitu ya, ya, itu juga kejutan, yang luar biasa, bagi kita ya, sebagai orang Indonesia, dan, ah, mereka ternyata, apa namanya, mengulik sejauh itu juga, ternyata, tentang Indonesia, supaya, merasa lebih dekat, dengan fans yang ada di Indonesia, itu cara mereka ya, gak tau nanti, kalau pas di Solo, mereka bikin kejutan, apa lagi, ya, kita tunggu, kita tunggu ya, di tanggal 10 besok, akan ada kejutan apa nih, dari Dream Theater, karena tadi, sempat sebil juga, ini konser, dua tahun tertunda, gara-gara pandemi, ya kan, lalu ketika, akhirnya, ditentukan tanggal, Dream Theater, untuk konser di Solo Indonesia, di tanggal 10 besok, gimana, respon para, ya mungkin, yang sudah beli tiket, yang sampai gak refund juga, antusiasmenya seperti apa sih? Antusiasmenya sih, tentu saja, mereka sangat senang sekali ya, ya meskipun secara waktu, ada beberapa yang memang, apa namanya, memilih untuk, tetap mempertahankan tiket mereka, tetapi juga ada yang, memilih untuk refund, karena mungkin secara jauh juga tidak, apa, tidak, bisa punya kesempatan gitu, respon mereka positif, mereka sangat senang sekali, dan akhirnya, setelah menunggu dua tahun, yang, jadi kayak semacam, harap-harap cemas jadi, atau enggaknya, kalau enggak, nanti bagaimana kejelasannya gitu, dan ketika sudah muncul tanggalnya, pasti 10 Agustus itu ya, kabar gembira buat semuanya, kabar gembira juga buat kami, juga akhirnya terus kemudian, ya sudah, yang daripada, komunikasi yang sangat lama di email, yang sudah sampai beberapa, beberapa subjek di email itu, ya akhirnya, sekarang tinggal ngobrolin soal, lebih ke teknis koordinasi dengan mereka ya, lebih ke ngomongin soal, makan, lunchnya nanti apa, dinernya apa, terus nanti produksianya nanti, detailnya bagaimana, seperti itu sih, ngomongin soal makan, makanan di Solo itu kan, kulinernya banyak banget, Dream Theater sendiri tuh, para personelnya, sempat kepo enggak sih, soal, oh Solo tuh kayak gimana sih, atau, kulinernya tuh apa aja, selain mereka fokus pada konser nanti, ya seperti biasanya, mereka, minta, meminta kita, sebagai promotor, untuk memberikan rekomendasi, apa sih yang, kalian suggest, pada saat nanti, kami sudah berada di Solo gitu ya, jadi ada menu-menu, ya ada beberapa kami buat, set-set menu gitu, untuk mereka jadikan pilihan gitu, dan kita juga masukkan, apa namanya, local cuisine-nya, yang ada di Solo ya, pasti gitu ke mereka gitu, tinggal nanti mereka milih, begitu mereka datang, oh nanti set memilih, lunchnya akan ini, ini dan sebagainya gitu, sampai dengan hari terakhir, bahkan di hari terakhir, mereka juga, apa namanya, after party ya, mereka menyebutnya gitu, setelah mereka benar-benar, setelah saya perform gitu, harus disiapkan, mereka nanti akan memilih, kuliner-kuliner yang ada di sekitar, restoran sekitar, atau kuliner sekitar itu apa, nanti dari tim kita, yang akan membelanjakan itu, kemudian sudah siap ready, di belakang panggung, jadi begitu mereka selesai tampil, mereka akan, ada di backstage menikmati itu, dan kembali lagi, di besoknya ke Jakarta, oke aku penasaran banget nih, mungkin bisa di spill salah satu kali ya, menu yang direkomendasikan gitu, kepada para personil ya, kemarin ya sempat kita, apa namanya, ada Indonesian menu ya, ada Indonesian menu, kemudian ada menu-menu solo juga gitu, tentu saja ada tim low-nya gitu loh, kemudian kemarin ada, ada banyak sih kemarin, yang kita sempat kirimkan ke mereka, supaya mereka memilih, kita juga minta, apa namanya, minta rekomendasi dari beberapa, orang yang ada di solo ya, untuk kita buatkan gitu, untuk kita kirimkan ke mereka, dan mereka akan memilih, ya itu lokal-lokal cuisine, snack-snack dan sebagainya, nanti kita juga minta, kalau snack sih, biasanya nanti akan kita siapin di backstage, ya ngomongin soal persiapan, kan butuh waktu, tidak cuma persasuh, yang panjang banget, ya mereka sampai disini, tanggal 8, 9, hamil 1, soncek dan sebagainya, hari hanya tanggal 10, tanggal 11, sudah balik lagi ke Jakarta, untuk penerbangan ke Jepang, oke, kalau untuk sound sendiri, katanya ini mereka, langsung mendatangkan, alat-alat, soundnya itu tuh, dari Amerika Serikat, yang mereka gak mau, atau lebih memilih, alat-alat mereka sendiri gitu loh, daripada yang ada di Indonesia, betul gak sih mas? kalau sound sih, sebenarnya kita, ada riders yang memang, harus kita penuhi, jadi kayak, Light Pink, sound system, technical ridersnya mereka, yang harus kita siapin, tetapi dari, selain itu, mereka akan membawa alat-alat sendiri, konfirmasi, sudah ada 25 box, yang sudah sampai di Jakarta, dan tinggal dikirim nanti, pada saat, jelang, ya, tanggal 8, itu sudah sampai disini, tanggal 9, sudah serah terima dengan mereka, cuma yang unik ini, yang membuat, salah satu, membuat komunikasinya, jadi, sedikit lebih panjang, itu adalah, ada, ada riders Lighting, disitu, yang memang, hanya, bisa di, saat ini, hanya bisa kita tarik dari Australia, yang ada di Australia, gak tau bentuknya, Lightingnya seperti apa, nah nanti, lihat saja, di tanggal 10 Agustus, di Stadion Manahan, gitu ya, ya, ini, Lighting dari Australia, ya tentu saja, kalau ngomongin soal Lighting dari Australia, kos dan produksi, gitu, pasti, ya, emang harus dipenuhi ya, karena mereka kan, konfirmasi, ya, mereka sudah memberikan tanggal, waktu setelah, di 10 Agustus, terus kemudian, ya setidaknya, apa-apa yang mereka, karena kami sudah mencoba untuk counter, mereka, gitu ya, untuk beberapa opsi pilihan, gitu, dan, mereka tetap menginginkan, ya sudah, ya, selama, itu, bisa kita penuhi, dan kita bisa komunikasi sama mereka, ya sudah, akhirnya, ya terjadilah tanggal 10 Agustus, itu, jadi, muncul tanggal 10 Agustus, itu ketika, yang, ridersnya itu sudah, ready semua, oke, kamu ada di sana, apa namanya, secara, speknya, Indonesia punya, lighting juga, ini, ini ada, Indonesia ada, yang ini gak ada, berarti memang harus dicarikan, tolong kamu carikan di, deket-deket, di Indonesia mana yang ada, gitu, tapi di Australia, gitu, yang lainnya sih, so far aman, ya, oke, gitu, berarti memang harus, dipenuhi juga, ketika lightingnya itu sudah ready, maka, terbitlah tanggal, di 10 Agustus, itu ya, berarti, mungkin, bisa ditarik kesimpulan, lightingnya ini, yang ditunggu-tunggu juga, gitu, yang terpenting, ya, yang ditunggu, ya, mungkin, bisa jadi lighting itu, juga akan menjadi bagian dari, performance mereka, ya, selain, ada beberapa, apa, technical riders, materi LED yang ada di belakang, nanti seperti apa, mereka sudah kirimkan, apa namanya, materinya untuk dilihat, di preview, kemudian juga, secara spek, LED-nya, itu yang kemarin, yang cukup waktu lama, untuk menentukan, keluar tanggal 10 Agustus, terus kemudian kita buru-buru, jadi, kesannya sih, memang buru-buru ya, secara persiapan, sangat singkat sekali, promosinya, memang gak cukup, waktu banyak gitu ya, ya, karena kita nunggu, kemudian dapet tanggalnya, ya, mau gak mau gak, terus, kita harus, segera rilis, tanggalnya. Kalau untuk, target, tiket, berapa sih? Kalau, secara kapasitas, ada di 10 ribu, pembeli tiket lama, itu, kita, kalau pembeli tiket lama, sebenarnya sih, itu, yang tidak melakukan refund, ada 1.800, kemudian sampai sekarang, itu, sudah di, 50 persen, ketama 1.800, sekitar sudah ada 7 ribu, gitu, sisanya, ada beberapa, tiket yang, tidak semuanya ada di, tiket apa saja, tetapi juga, nanti bisa, ada beberapa, program-program, tiket, dengan para sponsor, gitu, yang sisanya, gitu. Oke. so far sih, tiket masih bisa didapatkan, di tiket apa saja.com. Oke, kalau untuk persiapannya, ini kan, tadi dibilang, persiapannya emang, agak mepet ya, dibanding mungkin, projek-projek, yang lainnya, gitu. Sejauh apa sih, untuk saat ini? Sejauh, sudah, kalau secara persiapan, karena kita memang, barang-barang, belum ada di sana semua ya, belum ada di venue, gitu ya, ya bisa dibilang, sudah 70 persen ya, komunikasi kita, clear, dengan mereka, tinggal, mengkonfirmasi, jadwal loading, jadwal, dengan mereka, ya tinggal, perintilan-perintilan, tetapi itu juga, bagian dari, sesuatu, kalau, tidak ada, itu pasti juga, nanti akan mengaruhi, pembentangan mereka, ya, mereka juga pasti, secara logistik, mereka disini, butuh makas, apa namanya, ya, bagian dari hospitality, kendaraan, bisnya, gitu, ya cuman, hal-hal yang perlu kita konfirmasi, lagi, ke, para, apa namanya, ke para vendor, gitu. Selama ini berarti, untuk menunggu sampai hari ha, ya, cukup berkomunikasi secara intens, namanya, untuk ke pihak, dream theater sendiri. Apalagi, kalau kita ngomongin soal, jam, apa namanya, jam efektifnya, gitu ya, kan, kebalikan dengan kita, ya, jadi, saya otomatis mungkin, kalau agak, punya lingkar hitam, di mata, mungkin, karena memang sering bergadang, karena, di, saya mencoba, dengan mereka itu, mulai dari jam 8 malam, sampai dengan, jam 6 pagi, itu adalah waktu efektif, mereka, ketika saya kirimkan email, pasti akan dibalas sama mereka, ya, pasti ada waktu, yang, saya juga, lelah, tidur, terus kemudian juga, jadi skip, saya kirim siangnya, nanti, balasnya pasti, ada delay waktu, karena mereka pastikan, waktu istirahat, tapi ketika, di jam-jam itu, ya, pasti akan fast respon, saya kirim apa, nanti, dia akan reply, jadi, agak sedikit kebalikan sih, waktunya dari sini, jadi, perjuangannya sih itu, ya, semoga nanti, di tanggal 10, bisa memberikan, mereka juga bisa memberikan, penampilan terbaik, di Solo, totalitas semangat ya, Raja Wali Indonesia ini, sampai, Mas Taufik nih, sebagai direktur, meluangkan waktu tidur ya, ya, apa ya, dari awal sih, memang komunikasinya dengan, dengan saya juga, dengan Pak Anas, waktu itu, dan, intens, ada beberapa hal yang memang, sudah kami, coba delegasikan ke, tim divisi yang terkait, ada soal, hospitality, produksi, kemudian nanti, yang lainnya soal media, dan macam-macam gitu, tapi ada beberapa hal, memang harus, saya kalsara langsung, ke pihak, artis manajemen, dan juga agensinya, turup, manajernya gitu, jadi yang, pengennya sih, gak ada, celah, dan apalagi, ketika kita mendapati, yang namanya, riders gitu kan, pasti juga, banyak sekali, apa namanya, persepsi berbeda, apa berbeda, membaca, sebuah riders, gitu ya, supaya ini, ini beneran gak, kayak gini maksudnya gitu, jadi, saya sering ngumpulin, apa namanya, tim gitu, untuk, coba membedah riders, terus kemudian dari riders itu, supaya nanti pada saat, mereka sudah sampai disini, yang mereka minta, sudah tersedia gitu aja. Untuk antisipasinya sendiri, di konser besok tanggal 10, apa aja nih mas, termasuk juga keamanannya ya? kalau soal keamanan, yang pasti kami menyiapkan, selain terkait soal izin keramaian, yang itu, didukung oleh polisi, kami juga menyiapkan, terkait soal, apa, security personal, yang akan nempel ke mereka, kemudian juga, bagian dari standar, penelenggaraan event, di masa pandemi gitu ya, bahwa, protocol kesehatan juga, tetap masih berlaku, apa namanya, masker, gitu, kemudian, juga, bagian dari, kalau kita ngomongin soal, event juga bisa menjadi, bagian dari, kempen vaksinasi gitu ya, jadi kami juga tetap, menyiapkan vaksinasi di lokasi gitu, bagian yang memang belum vaksin, kedua, mau vaksin booster disana, juga bisa disiapin gitu juga, ya kadang-kadang juga orang, bisa vaksin gitu, mumpah karena ada kesempatan, ada disitu dekat, terus kemudian kami sudah siapkan disana, bekerjasama dengan, dinas terkait, yang ada di, apa, yang ada di, kota tersebut, jadi, jadi kayak semacam, apa namanya, ya harapannya sih, nanti, semakin, apa ini, semakin, semakin bisa rame lagi, event-event offline gitu ya, dari 2023, 2023, ya suku-suku sudah bisa, kembali normal lagi gitu ya, sudah tidak lagi dengan, ya sekarang kan sudah, sebenarnya juga sudah mulai, kabar baik gitu ya, konser offline, dengan kapasitas yang lebih daripada, seribu gitu kan, sudah bisa, tas langgaran, itu juga buat, kabar baik bagi kami, sebagai pelaku eventnya, dan juga dirasakan banget, buat, promoter-promoter yang ada di Jakarta, di daerah-daerah juga ya, berarti, ketika kemarin, pandemi lagi naik-naik banget, covid-nya, apa nih, imbasnya langsung, ke para promoter terkait, imbas psikologis, materi, karena gak bisa ngapak-ngapain, gak bisa cari duit gitu, nah itu yang utama ya, psikologis itu, dalam arti, istilahnya, orang yang, akhirnya bisa tetap setia, berjuang bersama, untuk tetap bekerja di, apa, tetap di event gitu kan, akhirnya, tapi ada beberapa juga, yang akhirnya memutuskan untuk, batis tir, pilih pekerjaan yang lain gitu, ya saya cukup apresiasi, buat, tim yang memang, secara konsistem, kita berjuang, berjuang itu dalam arti, karena setelah proses dua tahun pun, juga kita, mencoba untuk bikin sesuatu, tetapi karena, ter, apa, dengan adanya regulasi yang baru gitu, akhirnya terus kemudian, belum bisa, kita coba mundurin lagi, belum bisa kita, jadi itu juga bagian dari perjuangan yang sangat panjang, dan akhirnya begitu, sampai, ada forum komunikasi, asosiasi promotor musik Indonesia, kemudian, ada, pekerja event gitu, yang mencoba untuk merumuskan, bagaimana supaya, event offline, bisa tetap terselenggara, dengan, sarat-sarat, yang kemudian itu bisa jadi, semacam buku panduan, yang disusun, oleh, kemenpari kraft gitu, yang jadi, yang diturunkan untuk, ke beberapa, subsub bisnis lainnya gitu ya, itu juga bagian dari, perjuangan, tim, di balik layar, promotor musik, event organizer, dan lain-lain gitu, terus kemudian merumuskan, sebuah panduan, yang itu bisa dipakai, untuk, penerimaan sebuah event gitu ya, jadi, standar event sekarang, yang bisa, apa, yang bisa diberikan rekomendasi, untuk terselenggara, yang, memenuhi, syarat-syarat, yang sesuai dengan panduan itu gitu, ya, itu juga bagian dari perjuangan, teman-teman gitu. Ada ritual khusus gak sih, kayak semacam kebiasaan, ketika Raja Wali Indonesia ini tuh, mau mendatangkan, artis-artis dari luar gitu. Ritual khususnya adalah, berdoa bersama, pengajian, di kantor, artis internasional ya, gak ada ritual khusus sih sebenarnya, ya, artis internasional bisa diundang itu, ya, berdasarkan karena, cocok sama harganya, cocok sama jadwalnya mereka, untuk tour, di Indonesia, atau di Asia, setidaknya, kalau tour dunia, terus kemudian ngambil dari, Eropa, tentu saja sangat mahal, itu artinya, secara kosnya kan, pasti akan sangat tinggi. Tetapi kalau bisa, menarik mereka, pada saat ada di Asia gitu, ya, secara kosnya masih bisa di-sharing, sama, apa, negara lain gitu, itu juga salah satu, pilihan, bisa tidaknya, dan mau atau tidaknya, promoter untuk, mengundang artis internasional ke Indonesia. Kemudian selain itu, itu tadi ya, syarat-syarat soal, harus punya record yang sangat panjang, untuk lebih mudah mendatangkan artis internasional, ke Indonesia. Ketika, ketika ada jaminan itu kan, artinya bahwa, oh, kamu sudah pernah mengundang A, B, C, D, gitu, artinya bahwa, aman nih, tinggal aku melakukan komunikasi terkait soal hal-hal teknis, lain gitu. Sehingga, pihak artis dan manajemen pun percaya gitu ya. Tapi kalau untuk Dream Theater sendiri, ini kan, tahun 2020, alasannya apa sih, datangkan mereka tuh? 2020, alasannya karena, ya, sebenarnya sih, ada jadwal tournya mereka, gitu, ada di beberapa negara waktu itu. Di 2020, jadwal tournya di Asia, lebih banyak daripada yang sekarang. Sekarang kan cuman, kalau di Asia Tenggara, cuman Indonesia aja, di Asia, ada Jepang di situ. Waktu itu, ya, secara komunikasi kan kita, 2017, sudah pernah, ya, mengundang mereka, selalu ada kesempatan untuk, mereka pada saat, ada jadwal tour, pasti akan menawarkan ke, kami ya, ke promotor gitu, mau nggak bisa kamu tarik juga, ketika kamu pengen, kamu punya tanggal nggak, gitu. Itu juga bisa jadi berlaku juga, ketika kita pengen pun juga bisa berlaku. Ada jadwal, ke, apa namanya, ke Asia nggak, gitu, supaya bisa kita tarik ke Indonesia, gitu ya. Ya, 2017 ke 2020, jadwal waktu cukup lama, 3 tahun gitu. Dikasih lagi ya, secara fans pasti akan senang-senang aja, gitu. Dan apalagi 2022 ini, kalau mau menonton dari rentang 2017 kan, waktu yang sangat lama gitu, 5 tahun. Iya, 5 tahun. Tidak tampil di Indonesia, dikasih tonton aja, harusnya ya, kalau memang fans gadis kerasnya, Dream Theater ya harus nonton, besok di tanggal 10 Agustus. Oke, jadi buat kalian nih tribuners, yang ngefans banget sama Dream Theater, soal karya-karya mereka, wajib banget nonton. Karena tiketnya masih tersedia ya, sampai sekarang ya? Masih tersedia, masih tersedia. Tapi jangan sampai nanti pada saat di hari H. Di hari H juga masih tersedia, semoga, tapi secara harga tiketnya pasti akan menyesuaikan di hari H, on the spot harga tiketnya. Sekarang masih tiket reguler, gitu, jadi 7,50 dan juga 1 juta di luar pajak daerah, pajak penjemputan daerah, dan juga admin fee. Ini berarti ada rencana dong, kalau misalkan nih, para netizen, atau orang-orang Indonesia yang pengen banget mendatangkan artis nih dari luar, bisa mengabulkan gak kira-kira? Wishlist ya? Iya. Ya, wishlist tuh ada wishlist yang memang kita menyelesaikan marketnya, gitu ya, nanti silahkan mungkin di follow Raja Oli Indonesia, Instagramnya di situ, kasih aja komentar-komentar apa gitu ya, pengen datengin atau DM gitu, di situ kadang-kadang juga jadi bagian dari pertimbangan, kami memilih artis Indonesia, eh, artis internasional untuk datang ke Indonesia. Kemudian, ya kami sendiri juga punya wishlist, pengen datengin siapa, pengen datengin siapa, itu punya banyak wishlist yang pengen kita undang ke Indonesia, gitu ya. Kalau untuk tahun ini, kira-kira dari Raja Oli sendiri, ada wishlist apa sih? Untuk mendatangkan tamu ya? Boleh dong ya kan? Dibocorin sedikit gitu. Yang sudah confirm adalah wishlist. Kalau ethos internasional, kalau belum confirm, kami nggak berani announce gitu, karena kan ada tanggung jawab yang harus kami jaga dengan mereka gitu ya. Tapi ada beberapa yang sedang tahap komunikasi gitu ya. Tahun depan juga, kita sudah ada agenda juga gitu, di festival-festival kita. Semoga festivalnya sudah mulai jalan, dan kemarin Pramanan Jazz, tahun ini adalah Pramanan Jazz juga Jogja Rokarta, Cuman Jogja Rokarta, Pramanan Jazz juga Jogja Rokarta, artis Indonesia semua. Semoga tahun depan kita sudah punya artis internasional untuk didatangin. Yang tahun ini, artis internasionalnya, itu tadi ya, Westlife. Yang lain, nanti masih nunggu. Oke, kita tunggu nih. Apalagi kejutan dari Raja Oli Indonesia. Karena artis-artisnya, ah, siapa sih yang nggak tahu gitu, track record, track record-nya, iya kan. Nah, untuk harapan di konser besok Agustus, apa nih? Harapannya besok di konser Agustus, ya saya tahu, tanggalnya Big Days, tapi semoga yang datang besok di Stadion Manahan, itu, tiketnya sold out pastinya ya, harapannya setiap promotor yang pengen bikin, konser gitu, ya dengan tiketnya sold out, pasti nanti kita akan jadi kayak sedikit candu bagi kami sebagai promotor musik untuk, ya next, oke nih solo, apa namanya, salah satu alternatif venue untuk konser internasional, kita bisa bawa ke solo gitu ya. ya, jadi jangan lupa beli tiketnya. Oke, jangan lupa beli tiketnya ya, buat kalian penggemar Dream Theater, karena nggak boleh banget ya untuk dilewatkan. Betul, karena kita nggak tahu ya, setelah di 2022, mereka bisa ke Indonesia lagi kapan, kadang juga ya, dua tahun kemarin juga, posisinya juga menunggu yang cukup lama gitu ya. Setelah ini, ya kita belum tahu, mumpung ada kesempatan Dream Theater ke Indonesia lagi, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, ini terakhir, terakhir banget, ini kan Presiden Jokowi itu, penggemar band rock ya, kira-kira apakah emang ada rencana, sudah direncanakan, Pak Presiden tuh bakalan ikut nonton langsung ke Stadion Manahan besok, atau mungkin ada jajaran di kabinet, atau pemerintahan yang bakal jadi tamu di sana? Kalau secara konfirmasi langsung setelah dengan kami, ya bisa jadi, akan ada, akan ada dalam arti, ya kita nggak tahu ya, karena banyak sekali, yang sudah memesan tiket Dream Theater besok gitu, mengatasnamakan gitu ya, tapi tidak secara langsung, yang mereka akan datang di lokasi besok, karena kita, karena ada beberapa, kalau pejabat-pejabat, mereka akan datang, tidak melakukan konfirmasi, dan tiba-tiba mereka akan datang di sebuah konser, besok di tanggal 10, itu juga, karena kayak, ya, ini, kita bisa melihat mereka, mungkin juga tidak sebagai, RI1, tapi juga sebagai seorang, yang fans, dari sekerasnya Dream Theater gitu, pengen nonton gitu ya, ini ada kesempatan, buat bisa datang gitu ya, apapun profesinya gitu ya, karena juga, tidak ada treatment-treatment khusus, karena kami juga tidak menyiapkan, yang ada namanya, apa namanya, SITVI IP ada di sana, yang ada cuma festival A, dan juga festival B, pun ketika Bapak, Jokowi hadir gitu nanti, ya mereka pasti akan, membawur dengan, penonton festival yang lain, festival A tentu saja pasti, kalau, beliau hadir gitu ya, tapi secara konfirmasi sampai sekarang, kemarin sih sudah sempat ada, apa ya, beberapa pejabat-pejabat gitu, yang melakukan, pembelian tiket, melalui ajudan mereka gitu ya, berapa banyak tiketnya gitu, ada 10, beli 20, beli 30, 40 gitu, sudah. Oke, jadi kita tunggu nih, apakah Bapak Jokowi akan hadir, menonton langsung konser Dream Theater, ya kan, kita nggak tahu, kita tunggu aja. Bisa jadi nanti, Mas Wali Kota langsung, ini ya, anak meminta, loh Pak, sebagai fans Dream Theater gitu kan, kemudian bisa ini. Karena Mas Gibran kan kemarin, udah welcome banget ya, konser diadakan di Solo, Jawa Tengah ini. Betul. Ya, kayak kemarin, apa namanya, berita terakhir yang sempat, kemarin juga sempat viral gitu, ya kalau Pak Jokowi, ya postingan yang dipostingin sama Mas Gibran gitu ya, ya kalau Bapak Jokowi nonton, ya harus beli tiket gitu ya. Ya artinya, memang, ada beberapa kemarin yang sempat konfirmasi kami, ada pembelian tiket itu, entah itu dari, apa, dari jajaran, kabinet, atau jadi jajaran di, kepala-kepala daerah yang akan datang ke, Solo untuk nonton Dream Theater, ya sangat memungkinkan untuk bisa hadir. Tapi kita tunggu saja, ya itu, tapi tidak ada secara treatment khusus, dari kami, dari pihak kami promotor untuk menyiapkan, tetapi, ya ketika mereka datang, ya akan sebagai penonton, sama seperti yang lain, berbau dengan festival A gitu, dengan festival. Oke, jadi itu tadi ya, soal Slup Bluk Raja Wali Indonesia, dan juga kita spill-spill dikit, soal dibalik konser Dream Theater besok, tanggal 10 Agustus ya, di Stadion Manahan. Jadi buat kalian, jangan sampai ketinggalan konser ini, kalian kalau misalkan, pengen tahu informasi terbaru lainnya, soal konser Dream Theater, itu bisa ke Instagramnya Raja Wali Indonesia ya. betul, at Raja Wali Indonesia, itu, jadi update-nya di sana, ya seru update agendanya, seluruh event Raja Wali Indonesia di sana, kecuali festival nanti ada akun festival sendiri. Oke, baik, terima kasih Mas Taufik, untuk waktunya, bisa bincang-bincang, di tribunis hari ini. Oke, semoga lancar terus ya, untuk proyek-proyek di Raja Wali Indonesia, termasuk yang terpenting, yang terdekat ini, proyek Dream Theater gitu. Amin. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih Mas Sarah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, jangan lupa like, Terima kasih telah menonton!